Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur membebaskan penderita gangguan jiwa dari pasungan. Mereka dibebaskan untuk dirawat secara berkala. Petugas TKSK atau Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pemkap Jombang melepas rantai yang membelenggu tangan Sutiwi, warga dusun Klepek, desa Sukoibar, Kecamatan Gudo Jombang. Selama 20 tahun, Sutiwi hidup terpasung di ruangan ini. Sutiwi tinggal bersama kedua orang tuanya. Ia dipasung karena kerap mengamuk pasca bercerai dengan suaminya. Kalau begini keadaan kelihatan masih waras, pasca ngamuk, hancur semua. Upaya pembebasan warga yang terpasung ini bukan tanpa alasan. Nantinya para penderita gangguan jiwa akan dirawat secara berkala agar kembali sembuh dan berbaur kembali di masyarakat. Karena dia punya riwayat suka ngamuk, jadi nanti kita ajarkan bagaimana dia untuk mengatasi kalau dia ingin ngamuk, kita latih. Setelah itu, nanti kalau sudah kita ajak jalan-jalan ke masyarakat supaya kenal dengan masyarakat sekitarnya kembali. Dari data Dinas Tenaga Sosial Provinsi Jawa Timur, setidaknya ada 400 warga jombang yang pernah dan tengah terpasung. 40 orang telah ditangani, sementara sisanya masih dicari. Data diperoleh dari estimasi riset dasar kesehatan tahun 2013. Upaya pembebasan warga yang dipasung akan terus dilakukan agar warga dengan gangguan jiwa dapat kembali beraktifitas seperti semula. Muhammad Bufid melaporkan untuk NET. Muhammad Bufid melaporkan.